Sekarang lagi di perjalanan menuju ke salah satu kegiatan musimanisasi yang bersumberkan dari Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa Permesa Tahun Agara 2020 Desa Tanjung Lid Kecamatan Siak Kecil Oke, ini jalan ukuran 3 meter sekarang kita masuk ke ukuran jalan 1,2 meter Oke, karena ini ada tempat sawit, masyarakat, dan juga ada getah Nah, ini nih kondisinya nih Kalau tidak dikasih sayap Ini salah satu fungsi adanya sayap Karena ukuran jalannya kecil, lebar cuma 1,2 Jadi, di setiap 50 meter memberi sayap Agar bisa adik-adik berpasangan Bisa lewat Masaklah kopi, airnya tumpah Bungu melatih di atas sekarang Masaklah kopi, airnya tumpah Bungu melatih di atas sekarang Aku bermimpi, kekasih hati, kekasih hati orang diambil orang Aku bermimpi, kekasih hati orang diambil orang Ya dan, ya dan, ya dan, ya dan, ya dan, ya dan Ya dan, ya dan, ya dan, ya dan Satu hari berapa meter apa, Bang? Diantung bahannya Kalau misalnya bahan stoknya ada semua ready? Kalau bahan ready 50 meter Insya Allah 50 meter, dengan ukuran 1,2 ya mulai langka juga yang langsir memang agak susah yang ngerjain jalan untuk ke akses perkebunan kita jadi memang kalau kita lihat ini memang kita butuhkan dan kemudian juga memang saat ini yang kerja juga ya masyarakat kita semua sehingga bisa menambah income dan mengurangi pengangguran gitu terus ini Pak Dayat, Pak Tukangnya kira-kira jalan ini manfaatnya bagaimana Pak Dayat kalau manfaatnya ini sangat luar biasa nih Pak ya manfaatnya masalahnya ini jalan ekonomi Pak ya terus harapan Pak Dayat ke depan gimana jadi saya juga orang desa nanti bisa ngusulkan Bu Kas bagaimana nih kita memang harus dipercepat anunya pembangunan-pembangunan untuk wilayah akses perkebunan kalau dapat tahun depan Pak ya bisa langsung sampai ke perbatasan amin, ya mudah-mudahan supaya bisa kebun masyarakat kita semuanya jadi jadi sehingga ekonomi juga ikut langkat ya Pak Dayat harapan kita begitu semoga program ini tetap berlanjut dan kita tetap mendukung apa yang jadi program dari pemerintah daerah khususnya program bermasa ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa yang ada di Kabupaten Bengkalis hidup Ibu Kas Marni kemudian hidup jaya program bermasa ini terima kasih masaklah kopi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati